Ronaldo di tengah, mencoba mencari dia, dia melakukan, Ronaldo mencari! Bintang muda timnas Indonesia, Ronaldo Kuathe semakin menunjukkan performa terbaiknya bersama klubnya di Eropa. Sudah hampir satu tahun, Ronaldo dipercaya menjadi bagian dari tim inti salah satu klub di Liga Turki, yaitu Modrum Sport. Kepercayaan pelatih Modrum Sport yang menurunkan Ronaldo Kuathe saat berhadapan dengan Gotsepe ternyata membuahkan hasil yang sangat positif. Kelincahan dan kecepatan Ronaldo Kuathe ternyata mampu merepotkan lini pertahanan Gotsepe, yang membuat Modrum Sport akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang cukup telak, 4-1. Namun sayangnya, Gotsepe tayong belum memanggil kembali Ronaldo Kuathe untuk masuk ke timnas Indonesia, meskipun sang pemain tersebut semakin bersinar di klubnya di Liga Eropa. Dengan usia yang masih cukup muda, yaitu 18 tahun, Ronaldo Kuathe membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan para pemain-pemain hebat di Liga Turki. Menurut Bursa Transfer Market, pemain kini nilai Ronaldo Kuathe diprediksi mencapai 11 miliar rupiah. Sebelumnya, Bodrum Sport rela menggelontorkan dana sekitar 5,8 miliar rupiah untuk mengait Ronaldo Kuathe dari klub lamanya Madura United. Perlu diakui memang informasi mengenai Ronaldo Kuathe yang berkiprah di Eropa sedikit atau sangat minim sekali didapatkan oleh para warganet dan netizen di Indonesia. Hal tersebut terpaksa dilakukan sang klub, yaitu Bodrum Sport, agar Ronaldo Kuathe terus berkonsentrasi untuk meningkatkan performanya bermain di Liga Eropa. Menurut rumor yang didapatkan dari manajemen pihak Bodrum Sport, bahwa kini Ronaldo Kuathe juga sedang diminati oleh beberapa klub di Eropa. Namun, Bodrum Sport belum mau melepaskan talenta timnas Indonesia tersebut. Pihak klub mengatakan ingin meningkatkan kualitas dan performa Ronaldo Kuathe di Liga Turki. Jika hal tersebut ternyadi, maka harga pasaran Ronaldo Kuathe akan semakin tinggi. Meskipun kabar tersebut baru bersifat rumor, namun tidak ada salahnya jika kita selalu mendoakan agar para pemain Indonesia bisa sukses berkiprah dan berkarir di luar negeri.